ini adalah power 4 channel dari first class dari build quality nya teman ya wah betul-betul the best nya si first class yang 4 channel ya body nya kokoh banget bahannya full metal plat nya tebal-tebal tidak seperti yang model yang lain ya yang sangat istimewa dari barang ini adalah harganya harganya 2 juta lewat sedikit teman-teman jadi sambung menyambung manfaat dari power 4 channel ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel wisnewsled.jogja saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa sonnya tambah maju tambah oke kita tentu ya bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa bunyikan loncengnya teng-tong oke teman-teman jangan lupa juga saksikan terus video-video yang ada di channel ini khususnya untuk pemula ya karena banyak membahas mengenai dunia sound system ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, speaker, aksesoris dan lain-lain semoga bermanfaat di samping saya ini sudah ada barang yang ganteng kokoh untuk pemula ini adalah power 4 channel dari first class tipenya adalah FCA6260S sebetulnya seri ini sudah keluar sebelumnya yang tidak pakai huruf S FCA6260S cuma ada beberapa fitur yang diperbarui di model ini salah satu, yaitu nomor satu adalah unit ini sudah dilengkapi dengan soft start nanti akan kita coba dengan MCB2A dan 4A ini yang banyak dipakai oleh untuk pemula ya 450S ataupun 900W ya kita coba nanti ceklek apa tidak unit ini sudah dilengkapi dengan auto fan auto fan-nya itu kalau sinyalnya sudah mulai naik dia akan berputar fan-nya dari build quality-nya tahun ya wah betul-betul menurut saya ini the best-nya si first class yang 4 channel ya bodenya kokoh banget bahannya full metal platnya tebal-tebal tak tidak seperti yang model yang lain ya panelnya ini dua lapis ini ada aluminium alloy ini ada handle-nya ini tambah samping kanan ini panel belakang ini tambah sebelah kiri ya di atas ini ada ini trafo untuk turutnya yang sangat istimewa dari panel ini adalah harganya harganya 2 juta lewat sedikit teman-teman jadi power amplifier 4 channel harga 2 juta lewat sedikit ini di masing-masing channel ini disini kalau di bukunya ya ini tertulis 4 kali 1200 watt di 4 ohm saya terus terang tidak bisa mengiyakan persis seperti yang terus disini apa tidak karena belum ada yang mengadakan tes load ya tes beban nanti kita coba dengan speaker ya tapi tidak bisa tes beban karena saya tidak punya alatnya jadi dalam pembeliannya ini dosnya teman-teman ya dosnya segini nah ini dosnya beratnya 16 kg teman-teman 16 kg ada buku petunjuk dan kartu garansi panel bagian depan keren banget ya tebal banget ini ini dipotong menggunakan laser ya ini panelnya aluminium alloy ini ada handle-nya ini lubang-lubang untuk dipasang di rug ya ini untuk ventilasi fan-nya yang model baru seperti ini yang model lama yang tidak pakai huruf S ini agak mendatar ya ini untuk tampilan bagian depannya ya ada saklar power volume channel 1, 2, 3, dan 4 ini saklar power on-off ini sudah dilengkapi dengan soft start ini disini ada indikator on signal 10 dB plus 10 dB dan protect paling atas ini ada light protect ya sekarang lihat bagian belakang dulu ini adalah fan-nya ya fan-nya ada 2 teman-teman kanan dan kiri kemudian ini ada fuse ini link 1 link 2 ya teman-teman kalau teman-teman ingin menghubungkan amplifier ini di link ke power yang lain ini sebetulnya hanya parallel input saja teman-teman untuk terminal speaker-nya menggunakan cepit ini ya cepit binding post ini sebenarnya banana dimasukkan di sini ya cek banana atau diputar di sini ya ini dipakai di sini ini ada lubangnya nanti diselipkan di sini untuk speaker-nya yang dipakai adalah pin 1 plus dan pin 1 min 1, 2, 3, 4 ini 1, 2, 3, 4 oke teman-teman ya di belakang ini juga ada 2 mode untuk power-nya ya ini untuk mode dari input 1, 2 ini 1, 2, 3, 4 ini ada stereo ya ya paling ujung ini stereo tengah-tengah ini mono atau parallel kemudian bridge ini sama ya ini juga sama ini paling ujung ini bridge tengah-tengah mono stereo jadi kalau masuknya stereo itu input 1, 2, 3, 4 ini 1, 2, 3, 4 ini berdiri sendiri kalau di tengah atau mono inputnya di input 1 input 2 ini otomatis tersambung sama kemudian yang 3, 4 itu sama ya inputnya di 3 nanti input 4-nya kalau di mode mono itu sudah langsung nyambung jadi tidak perlu pakai kabel atau jumper lagi ini jack inputnya ya menggunakan jack kombo jack kombo itu yang ini tengah ada jack AK atau jack TRS yang pinggir menggunakan jack XLR atau jack cannon kalau menggunakan jack kombo ini inputnya mau pakai cannon atau AK langsung tancap tidak masalah oke teman-teman ini ya ketebalan dari plotnya juga tidak main-main ya ini sekitar 1,2 mili ya cukup keren ini nanti akan saya coba input 1 itu dapat channel L input 3 ini dapat dari channel R dari power ya eh dari mixer ya kemudian kita pakai di mode mono saja biar nanti channel 1,2 output 1,2 ini nanti pakai 10 inci untuk yang 3,4 itu nanti saya sambung dengan speaker Warverdell yang kemarin di video sebelumnya saya pakai untuk tes base 4500 ya nanti kita coba suaranya seperti apa oke saya sambung dulu channel 1 dan channel 2 10 in untuk yang channel 3,4 saya sambungkan dengan speaker Warverdell channel 1 itu ada di left yang rightnya ini di channel 3 kita coba ya temen ya itu sudah siap ini 2 ampere ya yang bawah 4 ampere yang siang-siang on yang 2 ampere jeglek tidak coba bismillahirrahim jeglek gak oh enggak enggak jatuh ya nah sudah sudah on semua sudah siap kita buka channel 1-2 ya 1-2 dulu kita beli lagu audio film ini levelnya jam setengah 11 ya selamat menikmati kita buka yang subnya selamat menikmati ini untuk subwoofer saya taruh di sebelah situ jadi mungkin kalau temen-temen menggunakan headset karena direkam stereo ya subwoofernya akan ada di sebelah kanannya temen ya kita ganti lagu yang lain 27 terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih telah menonton Kesimpulannya untuk power dari first class yang model baru ini ya Harga 2 juta lewat sedikit menurut saya oke banget ya Cuman ini tidak tahu sebetulnya output realnya berapa Tapi kalau sudah lihat dari penampilannya dari performance suaranya tadi ya Untuk pemula jempol ya teman-teman ya Ini kipasnya juga hening Di video berikutnya nanti saya akan membuat konfigurasi Sambung menyambung manfaat dari power 4 channel ini Teman-teman tunggu saja ya Misalnya channel 1-2 ini nanti untuk mid-high Kemudian 3-4 low Tetapi menggunakan tambahan crossover atau menggunakan equalizer Cara misalnya Kalau yang sekarang ini Karena subwoofer saya ini sudah ada crossover pasifnya di dalam internalnya Jadi mid-nya tidak terlalu nonjol di subwoofer Tapi kalau teman-teman menggunakan subwoofer yang belum ada crossovernya di dalamnya Nah nanti cara menghilangkan mid-highnya itu menggunakan equalizer bisa Menggunakan equalizer yang sudah dilengkapi dengan subwoofer bisa Bisa juga menggunakan crossover aktif Di video berikutnya nanti saya akan mencoba membuat tutorial cara penyambungannya Ditunggu teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Untuk teman-teman yang berminat dengan barang ini Teman-teman bisa membeli di online atau bisa menghubungi saya Barangkali ada teman-teman yang mempunyai pendapat mengenai power amplifier dari first class ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya Yang sudah tayang karena banyak membahas mengenai dunia audio Khususnya sound system ya Khususnya untuk pemula ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, speaker, dan lain-lain Semoga bermanfaat Oke teman-teman ya Ada kurang lebihnya saya minta maaf Sa'kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampak selamat menikmati